Sekarang sekalian terhadap beberapa informasi yang beberapa waktu yang lalu cukup mengebohkan yaitu adanya korban yang diduga dibunuh dan mayatnya dibuang di daerah Pajat. Ini Satreskrim Poresta Surabaya sudah mengantongi beberapa inisial pelaku dengan foto-foto yang tadi sudah kita tunjukkan di ATM. Jadi ada beberapa saksi kemudian ditunjang dengan informasi dan foto dari pelaku yang bersama korban untuk ngambil ATM. Maka kita duga ada dua tersangka yang bisa kita identifikasi yaitu dengan inisial W dan R. Jadi dua tersangka ini kita duga sebagai dua orang di antara nanti sekian pelaku yang menjadi pelaku dari Saudara Almarhum Budi.